Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman Alaika ya Rasulullah Amma bangdu Dewan juri Bapak ibu guru pendamping Serta teman-temanku yang dirahmati Allah Ijinkan Firly menyampaikan hitabah Yang berjudul Kemuliaan orang bertakwa Teman-teman Oi teman-teman Firly mau bertanya nih Boleh tidak Tapi jawab yang jujur ya Siapa yang tadi mau berangkat kesini Sudah berpamitan kepada orang tua Wow dan Masya Allah Siapa yang dalam seminggu ini membantu teman Memberi amal jariah atau sedekah Wah hebat-hebat temanku ini ya Semoga Allah menerima amal kita semua Amin ya rabbal alamin Dalam kitab Allah Surat Al-Lail Ayat 5, 6, dan 7 Allah berfirman A'udhu billahi minash shayutani rrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Ada pun orang yang memberi Bertakwa dan membenarkan al-husnah Maka kami akan mudahkan mereka menuju kemudahan Atau syurga Alhamdulillah Hadirin dan teman-temanku yang dirahmati Allah Ketahuilah Bahwa bakti kita kepada orang tua Senangnya kita beribadah Dan kegemaran teman-teman memberi Adalah jalan ketakwaan Dengan keistimewaan Dimudahkannya Kita menuju syurga Senang apa senang? Siapa yang mau masuk syurga? Aku juga kepingin loh Firli beritahu ya Kata Pak Ustadzku nih Heaven is very beautiful Syurga itu Begitu indah Segala apa yang kita inginkan Langsung dikabulkan Dan kenikmatan terbesar nanti kita disana Kita dapat bertemu dengan Allah Dan berkumpul dengan Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sekarang sebaliknya Bila manusia jauh dari ketakwaan Seperti bersikap justa Sombong Kikir Dan melagar perintah Allah Maka nerakalah tempat mereka kembali Allah telah berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Lail Ayat 8 9 dan 10 A'udhu billahi minash shayutani rrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan ada pun orang yang kikir Dan merasa dirinya cukup Atau tidak perlu pertolongan Allah Dan mendustakan Atau pahala yang terbaik Maka Akan kami mudahkan baginya Jalan menuju kesukaran Atau kesengsaraan Na'udhu billahi min dalik Hadirin dan teman-temanku Yang dirahmati Allah Kata Pak Ustadzku nih Neraka itu Very hot Seandainya Neraka berlubang sebesar jarum saja Maka dunia akan terbakar Marilah kita berdoa Kepada Allah Agar terhindar Dari siksa api neraka Allahumma ajirna minan har Ya Allah Hindarkanlah kami dari siksa api neraka Amin ya rabbal alamin Teman-temanku yang dirahmati Allah Marilah kita menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Agar kita menjadi manusia yang bertakwa Yang didamba oleh syurga Demikian yang bisa Firli sampaikan Kurang lebihnya Firli mohon maaf Dino riaya ono kupatan Dino besar ono apem Menawi Firli wantan kelepatan Nyun agunge pangapunten Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton